Intro Pio Cleaner itu kan makhluk hidup ya Makhluk hidup yang ibaratnya dia makan kotoran Sama seperti kita perlu makan Dia itu hidup mulai dari dia lahir Sampai terus berjalan Sampai akhirnya dia dibuang kembali saluran kota Dan dia bisa membantu saluran kota itu menjadi lebih baik Karena kan dia juga ibaratnya bisa memakan kotoran-kotoran Mengurai limba-limba yang ada di saluran kota atau kali di kota ini Saya ingin berbuat baik lah dengan apa yang saya lakukan Ini sebelum dari yang pertama masuk limba yang cukup banyak kulutannya Nah ini setelah kita olah Bisa dari tampak kasat mata aja sudah kelihatan ya bedanya Terima kasih telah menonton Ya nama saya Lucky Saya bergerak di bidang yang ramah lingkungan Terutama dalam pengolahan limba cair Untuk dapat menghasilkan air yang dapat kita gunakan kembali Dengan adanya hal ini Kita juga sembari berbuat baik Mulai dari biocleaner Dari hulunya sampai ke hilirnya Sampai ke sistemnya pengolahannya Sampai akhirnya dibuang kembali ke saluran kota Ataupun didaur ulang untuk digunakan kembali Sebenarnya kalau untuk biocleaner ini Karena dia bisa multifungsi ya Dia juga bisa membantu kita merawat lingkungan Supaya lebih sustain Lebih bisa kita gunakan lebih baik untuk masa depan Dan juga dari segi pengurahannya Dia juga tidak membahayakan sekitarnya Jadi kita bisa dapat beberapa hal Dengan biocleaner ini Memang di tahun 2030an ke atas Udara dan air itu menjadi sumber yang penting Karena kan balik lagi mungkin banyak perkembangan Udara semakin tercemar Air semakin tercemar Jadi air itu seperti udara Mungkin juga harus diperlu didaur ulang Sekarang saya akan menjelaskan pembuatan Untuk produk biocleaner Bicleaner ini dipakai untuk mengurai limbah Jadi bisa dipakai untuk membersihkan lantai juga Segala macam Isinya itu mikroba-mikroba ramah lingkungan Jadi produknya produk go green Terima kasih telah menonton! 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 Memang awalmu asalnya dari kita sebagai pengembang properti ya. Jadi pengembang properti yang kita juga berada di kawasan Tanah Abang, kawasan di mana yang merupakan pusat glossier terbesar se-Asia Tenggara, tentunya itu menjadi sorotan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada saat kita berada di daerah sini, tentunya kan kita juga melihat hal-hal apa aja yang kalau kita lakukan di sini juga bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah bioklinar itu, karena bioklinar itu membantu kita merawat gedung-gedung kita, limbah-limbah cair daripada gedung-gedung kita ini yang ada di sini, supaya bisa limbah cair yang dihasilkan itu tidak mencemari lingkungan lagi. Bahkan dia bisa membantu lingkungan menjadi lebih baik dengan cara yang ramah lingkungan. Bahkan bisa dipakai di daur ulang kembali. Bisa bersumber dari dua sumber. Jadi ini misalnya sumber pertama adalah dari restoran. Dan yang sumber kedua adalah dari toilet. Tempat pengolahan limbah ini terdiri dari beberapa tangki. Jadi untuk masalah restoran dan juga tempat pameran dan juga tempat prusat grosir ini, masing-masing memang punya keunikan tersendiri. Nah, kalau untuk restoran, memang itu lebih skala orang makan di sana ya. Jadi karakteristik limbahnya itu, walaupun dia skala lebih kecil, tapi dengan perputaran yang cukup ramai, itu terjadi limbah domestik yang cukup banyak dan harus di-treatment ya. Di-treatment secara alami sehingga dia mempunyai efek. Seperti itu. Nah, kita kenapa ngambil di sana? Karena bisa dijadikan bahan percontohan. Jadi ibaratnya itu dia memberikan contoh yang baik ya, untuk go green dan nanti akan ditularkan ke sekitarnya. Semakin banyak yang dikeluarkan sekitarnya, maka nanti hasil akhirnya pun akan lebih baik. Yang tadi kalau kita bilang, nah jadi kalau buenya terlalu banyak, nanti kita bisa hilirin. Nama saya Tohap Sianipat, saya di sini sebagai proyek koordinator untuk pengolahan limbah STP Sewestreamer Plant. Di sini, ini merupakan bagian dari semua sistem pengolahan, salah satunya itu STP yang dipakai di gudung. Jadi untuk mengolah limbah. Kebetulan yang ada di G-Expo ini sendiri, namanya extended aerasi. Kalau alurnya sendiri, di sini bisa kita lihat, air limbah yang masuk dari semua gedung, mulai dari toilet dan sebagainya, limbahnya di sini, yang kita sebut dengan domestik. Di sini, air limbah atau polutan-polutan itu kontak dengan mikroorganisme atau bakteri. Ditumbuhkan itu dengan menggunakan oksigen ya. Ini dia bisa stabil gitu deh. Sama agak yang lain juga. Kalau di sini imitasi, enggak. Ada blower, tapi lebih lebih kepada scam skimmer yang empat itu. Ya tentu dengan, karena kita berhubungan dengan pengolahan limbah, ya air misalnya, kita lebih menghargai air. Kan kita dengar tuh banyak tempat-tempat yang kekurangan air, sementara di daerah kita ini, air kita malah kita buang-buang. Dengan konsep yang seperti ini, ya harapannya gedung-gedung di Jakarta menggunakan konsep yang sama, sehingga penggunaan air dari PDM atau bahkan air tanah atau dipwell itu semakin berkurang, sehingga permukaan tanah tetap terjaga dengan baik. Polutan berbahaya yang keluar dari gedung-gedung itu bisa terjaga dengan baik, sehingga lingkungan sekitar bisa terjaga dengan baik. warga-warga sekitar itu ya tidak terkena dampak daripada limbah itu tadi. Kita coba lihat, nanti saya akan ambil, kita bisa bandingkan bagaimana yang sebelum masuk sistem dengan setelah masuk ke sistem. Di sini, kita ambil dari sini. Ini bisa kita lihat. Teruh begini. Ya bayangkan kalau dengan nggak ada sistem ini, ini aja yang kita buang keluar. Jadi ini yang saya bilang, ini sebelum dari yang pertama masuk, limbah yang cukup banyak kolutannya. Nah ini yang setelah kita olah, bisa dari tampak kasat mata aja sudah kelihatan ya bedanya. Sebenarnya alam itu sudah menyediakan solusinya sendiri. Kita ambil solusi yang dari alam, ramah lingkungan, kemudian kita terapkan di gedung, ya itu yang jadi hasilnya. Untuk Pekan Raya Jakarta, itu kan memang mereka adalah tempat yang cukup terkenal lah. Karakteristik dari Pekan Raya Jakarta itu adalah, sekali datang bisa banyak orang. Dia itu juga banyak macam limbah yang dibawa ke sana. Tapi dengan sistem yang ada, dia tetap bisa mendaur ulangnya dengan baik, dan bisa digunakan kembali, baik untuk itu siram taman maupun untuk flushing toilet lagi. Dengan berbagai macam limbah cair pun yang datang ke tempat itu, dia bisa urai dengan baik. Jadi air yang tadi kita lihat di ruangan STP, setelah diolah, jadi ini penggunaannya salah satunya untuk flushing dan runuar. Jadi bisa kita lihat, salah satunya airnya, kualitas airnya juga sudah sesuai dengan baku mutu, dan airnya jernih. Selain urinuar, ada lagi yang untuk flushing toilet. Bisa kita lihat di sini, untuk flushingnya sendiri, airnya kualitasnya hampir sama dengan yang di runuar tadi. Jadi semuanya ini, base-nya dari hasil olahan dari STP. Nah untuk GSPU ini sendiri, menggunakan sistem recycling hanya untuk sebatas flushing toilet, cooling tower, dan siram taman. Tentunya ini ramah lingkungan, selain daripada membantu untuk mengurangi parameter yang jadi polutan ke lingkungan, bisa digunakan kembali itu kan salah satu konsep recycling, reuse ya. Artinya yang tadi kita harus buang, kita bisa manfaatkan, ya itu yang kelebihannya. Jadi ini adalah skema standar sistem yang kita aplikasikan untuk setiap penggunaan yang kita kerjakan saat ini, agar pengolahan limbahnya dapat terhasilkan dengan baik. Ini adalah skemanya, tapi dapat kita modifikasi sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kapasitasnya yang akan kita hadapi seperti apa. Tentunya dari setiap karakteristik hotel ataupun gedung, dia kadang-kadang bisa berubah. Yang tadinya misalnya di lantai 5 perkantoran, tentunya lantai 5 dirobah jadi food court. Jadi loadnya kan beda, antara komposisi restoran sama toiletnya. Nah sistem yang kita jalankan ini, itu bisa mengakomodasi itu. Jadi kita pada saat kita diberikan sesuatu tempat, yang penting kita harus bisa tetap visinya kita adalah kita mau membuat gedung ini menjadi ramah lingkungan. Jadi kita coba semaksimal mungkin supaya kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Dari segi gugrin ramah lingkungan, untuk pembersihan area kitchen sendiri, kita selalu menggunakan gugrin ramah lingkungan, intinya untuk membahasmi atau mencegah dari kuman-kuman yang berkembang di area kitchen. Untuk biopleaner sendiri adalah di area moving, untuknya area kitchen. Satu dari pembersihan lantai, kedua untuk pembersihan gas trap, alurnya adalah untuk menghancurkan suatu lemak yang kedepannya akan lebih baik. Contohnya, dari lemak-lemak itu sendiri, pengurean ke depannya tidak menjadikan kemampetan di area-area pembuangan air itu sendiri. Karena kalau kita tidak menggunakan biopleaner ramah lingkungan sendiri, akan mempengaruhi pembuangan air dari gas trap ke main drain area itu sendiri. Gas trap itu adalah seperti ini, penampungan. Penampungan, jadi di antara sink ini adalah kita menggunakan gas trap. Jadi biopleaner ini akan kita terapan di dalam gas trap ini. Jadi mengureannya melalui gas trap ini, libah akan tersaring di sini. Menghancurkan lemak sesuai dengan pembuangannya. Lestoran kami menggunakan biopleaner ini adalah sangat efektif untuk membahas mikuman-kuman yang kedepannya mungkin akan bersarang di gutter atau gas trap-gas trap yang lainnya. Kalau penggunaan biopleaner sendiri adalah di saat closing. Nah di saat closing itu adalah kita sudah aktivitas dalam satu hari penuh, otomatis kan lemak atau minyak-minyak mengendap di area gutter kita akan berbahaya. Nah makanya penggunaan biopleaner sendiri adalah setelah closing. Nah setelah closing kita tuangkan di gas trap. Jadi setelah biopleaner sudah dicampur dengan air, kurang lebih pemakaiannya adalah 800-1 liter, kita tuangkan dalam gas trap. Nah setelah itu kan dalam satu malam itu ada pengurean. Nah dari situlah biopleaner akan bereaksi. Kalau tiga sekat ini fungsinya adalah ini pembuangan dari air limbah pertama, limbah kedua, limbah ketiga. Ini ada fungsi terakhir. Nah penyaringan terakhir. Nah penyaringan terakhir adalah ini untuk pengeluaran limbah yang sudah bersih. Jadi fungsinya tiga sekat ini adalah untuk menanggulangi minyak-minyak atau lemak-lemak jahat yang keluarnya cepat. Jadi dari sinilah kita berfungsi gugri lama lingkungan itu. Apa sih antinya ramah lingkungan untuk kedepannya penggunaan air limbah itu seperti apa? Nah dari situ kesadaran orang akan muncul. Oh harus seperti ini saya menggunakan gugri lama lingkungan kedepannya seperti apa? Karena setahu saya air limbah khususnya mungkin di gedung itu sangat bermanfaat. Nah kalau kita sendiri dari restoran tidak mengenal lamah lingkungan, bagaimana hasil limbah itu akan terjadi? Nah dari situlah mari kita sama-sama untuk kedepannya lebih menyadari untuk menggunakan gugri lama lingkungan ini intinya untuk menyelamatkan air-air kita. Terima kasih telah menonton! Nah biokuliner itu kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang ibaratnya dia makan kotoran sama seperti kita perlu makan. Dia itu hidup mulai dari dia lahir sampai terus berjalan sampai akhirnya dia dibuang kembali di saluran kota dan dia bisa membantu saluran kota itu menjadi lebih baik. Karena kan dia juga ibaratnya bisa memakan kotoran-kotoran mengurai limbah-limbah yang ada di saluran kota atau kali di kota ini. Saya ingin berbuat baiklah dengan apa yang saya lakukan. Sebenarnya kalau untuk biokuliner ini karena dia bisa multifungsi ya. Dia juga bisa membantu kita merawat lingkungan supaya lebih sustain, lebih bisa kita gunakan lebih baik untuk masa depan. Dari segi pengurahannya dia juga tidak membahayakan sekitarnya. Jadi kita bisa dapat beberapa hal dengan biokuliner ini. Saya sih berharap bahwa masyarakat dan juga sekeliling dapat menerima kenikmatan dan kemanfaatan daripada biokuliner ini sendiri. Karena seperti kita bilang itu dari hulu ke hilir bahan-bahan yang ibaratnya itu bisa membantu kita dalam kita beraktifitas dan juga tidak membahayakan lingkungan kita. Jadi saya harap sih lebih berkembang. Konsep Go Green ini nggak cuma buat kita tapi juga dapat ditikmati oleh orang lain dan juga untuk lingkungan kita. Jadi kita bisa do good thing while we are doing our activity seperti itu. Nah si biokuliner ini bisa merupakan tahap awal bagaimana caranya kita membuat kita punya keadaan menjadi dipertahankan atau bahkan lebih baik. Itulah yang sebenarnya motivasi kita, motivasi saya supaya saya bisa membantu hal-hal ini agar bisa orang juga teredukasi. Oh ya ternyata kita memang harus sayang dengan lingkungan kita seperti itu. Yaitu semasyarakat untuk lebih cinta sama menyayangi ke lingkungan sekitar dan juga ke orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena kan kalau dia pakai bahan-bahan yang ibaratnya ramah lingkungan kan yang kena efek juga orang-orang sekitarnya dia juga bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan juga lingkungannya itu kan juga akan lebih terawat. Jadi efeknya panjang ya menghargai bumi. Karena kan kita sayang sama-sesama ya kita juga harus sayanglah sama lingkungan kita. Karena kita juga akan susah kalau lingkungan kita yang kita nggak rawat sebenarnya. Jadi kita cobalah kita menyayangi dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita bergerak dari situ sehingga bisa memunculkan energi-energi positif di sana. Yaitu semasyarakat untuk lebih cinta sama menyayangi ke lingkungan sekitar dan juga ke orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena kan kalau dia pakai bahan-bahan yang ibaratnya ramah lingkungan kan yang kena efek juga orang-orang sekitarnya dia juga bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Dan juga lingkungannya itu kan juga akan lebih terawat. Terima kasih. Terima kasih.